Intro Saatnya telusuri tempat hits di segmen Soul Gwem Hai hai Ada Tinky Winky ya datang di studio hari ini Yang apa namanya Kalau perempuan biasanya mau cuci muka Iya mau maskeran habis ini ya Boleh itu teletapis ya ceritanya ya Mohon maaf ini Tinky Winky mau Instruktur Zumba apa gimana nih Iya Tinky Winky mau olahraga dulu sama yang Tinky Winky Oh iya dance ya nanti ya sambil dance Apa kabar BJ Jisup Ya enak baik gimana nih kabarnya Baik dong Barusan habis Christmas nih Iya dan White Christmas ya Betul banget White Christmas ya di Soul ya Setelah 8 tahun loh Bener bener Pertama kali tahun ini ya Hogi jadinya ya Hoki Hoki Iya Iya gue ya Kayak penuh ini ya Keceriaan Natal gitu Marasanya Hari ini Kalau minggu lalu kita kan jadi rusa-rusa ya Hari ini gue jadi kelinci Ini jadi kucing Ini Tinky Winky Dipsila Laponya kemana Gimana nih Lagi jalan-jalan nih Munggu lagi Christmas Oke hari ini kita kan jalan-jalan kemana nih DJ Jisup Nah kita kan hari ini masih mau ikuti Jejak-jejak Christmas ya Oke masih ya Jejak Christmas Jadi mau mengenalkan Selatu rumah Mall Yang emang ada event Christmasnya Dan pas Christmas dia tuh rame banget Wow Ngomong-ngomong soal Christmas nih By the way Sekilas aja kemarin tuh gue lagi baca berita Kalau malam Natal kemarin Itu ada terdeteksi Sinterklas lewat di Atas langit Seoul Jadi ada lembaga Kedirgantaraan di Amerika Utara Namanya Norat Mereka tuh tiap tahun ada tradisi itu Mendeteksi Sinterklas Oh iya iya Kayaknya gue pernah denger deh Ada dimana sekarang lokasinya Betul Dan pas banget malam Natal itu ada Oh ada lewat sini Iya Lagi di sini Di atas Namsan katanya Oh gitu Ya atau gitu kenapa Iya Sinterklasnya berangkat dari Finland ya Iya Iya Keliling dunia Baik bagus Baik bagus Ini ada Sinterklasnya juga di sini Sinterklasnya ya ada Ada Atau lagi di sini Ada kok Sinterklasnya Ada teman-teman bisa lihat Sinterklasnya gitu ya Oke oke Ada videonya Tapi sebelum masuk ke videonya Aku mau jelasin kalau Ini kan di Lotte Department Store di Myeongdong ya Jadi dia tuh main brand Tadi Department Store pertama Yang Lotte pertama di Korea gitu Bahkan bukanya tahun 1979 1979 1979 Sudah lama ya Betul Wah lama banget Iya seumuran lu ya Iya seumuran gua Mirip-mirip gitu Namanya kan Sinterklasnya Iya Iya Oke Oke Berarti DJ Jusuf ini pakai DNA salmon ya Sampai sekarang masih awat muda ya Iya karena kan ini Sinterklas dari Finland Salmonnya masih segar-segar gitu Oh iya bener Fresh ya Fresh ya Oke Oke langsung kita lihat videonya Nah udah disambuh dengan pohon natal gini ya Seru banget ya Jadi ini yang bikin terkenal Jadi di luar mallnya Langsung dikasih screen besar kayak gini ya Tadi kayak nuansa Christmas langsung kayak gitu Bagus banget buat foto-foto lah Pohonnya bagus banget ya Ini pohon asli ya Plastik kayaknya ya Iya pohon-pohonan ya Banyak lampu-lampu gemerlap-gemerlip ya Cantik banget ya Jadi yang di department store ini Jadi dia tuh ada tiga gedung ya anggapannya Yang pertama ada Lotte Yonge Plaza Jadi biasanya lebih ke anak muda Makanya namanya Yonge Plaza ya Bener Kalau orang tua Old Plaza Bener sekali Terus Oh ini kayak suasana di Eropa ya Iya karena di edit seperti itu ya anggapannya Ada juga Avenuel yang kapan tadi kita ngomong Yang jual brand-brand mahal Oke Sama department store-nya Aduh lucu-lucu banget ini bonekanya ya Foto-foto bagus banget sih Dan bahkan ada kayak spot foto Yang disini tuh ada kayak thank you-nya gitu kan Disitu temen-temen bisa foto Terus kayak ambil pake QR code kayak gitu Oh itu QR code-nya ya Sampai di Jakarta Sapa Karena banyak yang mau foto ya Tapi malu gak sih diliatin orang banyak kita foto gaya-gayanya? Enggak lah Enggak sih Di Korea cek aja ya Oh gitu Oke terus ini ada apa nih? Ini juga masih luarnya Sogong Avenue Cantik banget ya Bagus banget Emang bagus banget buat foto Biasnya tuh beneran totalitas Ini sampe kapan? Atau kan Christmas udah kelar nih Tanggal 25 ini sampe kapan? Biasanya sampe tahun baru masih ada sih Masih ada ya Masih edisi winter kayak gitu sih Soalnya kemarin kan di Myeongdong rame banget Jadi gue males gitu Jalan-jalan kesana Rame, pantesan rame ya bagus gini Iya Tapi di Myeongdong juga emang selalu ramai juga Oh ini pohon natalnya gede banget Wah pohonnya bagus Saran foto-nya kayak apa bisa liat Instagram gue Oh my god Di slide-slide kebawah Ini terbalik pohonnya? Bahkan ini udah masuk ke dalam ya anggapannya ya Dalam mallnya ya? Ke dalam mallnya Di dalam mallnya pun tetep banyak banget ya Bahkan tadi tuh masih di luarannya aja gitu Jadi begitu masuk kayak jual barang-barang kayak jam Terus kosmetik kayak gitu-gitu ya Ini permainan ini ya? Kukiran Lumayan ya dulu ya? Gue lumayan sih sampe sekarang Jaman dulu Iya Nanti sama seperti department store lainnya Begitu masuk lebih banyak kayak kosmetik-kosmetik Dan kalau naik jual kayak baju-baju kayak gitu Jadi kita langsung seperti biasa nih Langsung makan Di skip ya Shoppingnya skip Ya kurang lebih sama deh soalnya ya Ya maksudnya kurang lebih ya Semakin ke atas semakin baju-baju biasa Yang dibawah baju-baju branded kayak gitu Dan food corn Ini apa nih yang dibungkus-bungkus ini? Ini yang lagi jaman sekarang Di Korea tuh setiap Christmas selalu beli namanya roti stolen Jadi dia tuh roti Jerman ya Roti Jerman dan dia tuh Emang roti yang dimakan pas Christmas kayak gitu Dan di Korea emang jaman banget Wow makan roti-roti ya Ini juga OPS salah satu rumah bakery yang dari dulu banget ada di loti department store ini Dan aku selalu juga mampir untuk beli krim manjunya guys Enak banget OPS ya namanya? OPS 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 Obrolan Pak Satpam Tartin ini juga aku udah pernah bahas di Yongsan Tolong ya Jangan rusak suasana Jadi lebih ke ini ya Kayak kue-kue roti-roti gitu ya Banyak yang ikuti jaman sih Kalau yang Tartin ini kan punya Amerika Roti sehat lah bilangnya ya Karena shower dog gitu Ini coklat ya? Ini juga kayak itu Beef cheng ziang Oh gue tau dendeng Oh dendeng Iya Dendeng coklat ya Dendeng coklat Serius? Dendeng coklat ya? Gimana ini coklatnya nih? Bukan dendeng Iya dendeng Bener kan? Dia bilang coklat Jadi gue tambahin dendeng coklat Dendeng daging Dendeng daging ya Kalau ini apa nih? Nah ini yang skof ini sebenarnya Dia rumah bakery yang lagi terkenal di daerah Gyeongbukung ya Deketnya sana Ada juga disini ya? Dia sekarang lagi memperbesar tempatnya kayak gitu deh Jadi kayak lagi open power-up store Di departemen-departemen store Banyak banget ya Jadi bisa dari foto-foto langsung masuk ke mallnya Banyak jajanan-jajanan Ada roti Ada kue-kue Kalau misalnya di luar kan tadi Udah foto lama tuh udah liat-liat Terus dingin kan Masuk aja ke dalam Jadi bisa foto-foto juga Sambil cari-cari cemilan Sebenarnya enaknya departemen store ini Yang kayak lantai B1 Yang dari dulu terkenal juga masih ada Yang kayak OPS Dan yang lagi jaman sekarang Seperti SCOV Atau apa deh Kayak gitu Jadi yang lagi jaman sekarang itu juga Biasanya masuk kayak gitu Oh gitu Tadi ada yang nanya nih Apa tuh? Siapa tuh yang nanya? Aduh Kenapa ya ini? Eh Asyafa di Ningrum Ada diskon gak? Katanya gitu Diskon akhir tahun biasa banyak ya Biasanya ini tips juga ya Tips juga ya Misalnya kalau teman-teman Ke departemen store Dan pingin diskon Misalnya Closenya jam 8 Jam 7.30 Jam 7 tuh dia mulai diskon Ini apa makanan ya? Makanannya Tapi gak semua ya Gak semua rumah Biasanya yang rumah roti Karena rumah roti Di Korea tuh biasanya Bikin hari itu Buang hari itu Bener-bener Jadi kalau gak laku dibuang? Iya Tadi banyak yang ngediskon Oh jadi tipsnya adalah Datang sebelum tutup Setengah 8 ya Karena mereka tutup jam 8 Iya itu Tiap mal beda Tadi ada mal yang Hari Senin sampai Jumat Sampai jam 8 Kalau sampai Sabtu Minggu Jam 8.30 Pokoknya menjelang waktu-waktu tutup Satu jam sebelum tutup Biasanya udah mulai diskon Diskonnya itu biasa Sampai berapa sih harganya? Misalkan contoh Harga rotinya 20 ribu Harga aslinya Diskonnya sampai berapa? Itu semuanya Tergantung rumah rotinya semua Jadi kita Oh gak bisa ngomong Diskonnya berapa Karena semua rumah Berbeda-beda Bahkan ada yang gak diskon Sampai akhir Iya Tapi lebih dibilih Dibuang ya Sayang ya Mungkin kayaknya Dikasih ke pegawainya Itu juga agak banget Iya Bahkan yang rumah yang Buang-buang Maksudnya yang diskon juga Akhirnya misalnya Gak laku juga Diambil pegawainya Oh gitu Katanya di Biciang yang di Jakarta juga ada ya? Iya di Singapura juga ada Singapura juga ada Oke baiklah Jadi kalau yang pengen nyobain Tapi katanya Dendengnya babi ya Oh iya Gak ada sapi? Bukan ayam katanya Oh mungkin sulit Bukan beef ya? Setahu gue beef ya? Oh ada beef mungkin? Ya coba Nanti ditanyain dulu ya Makanya kan beef Iya Makanya kan beef ya? Kalau pork Kalau pork Kalau pork Ini dendeng B2 B2 itu apa sih? Ya itu pork Oh gitu Gue rasa beef ya? Iya gak sih? Tapi dari sekian banyak tadi tuh Ada hot chocolate gak sih? Soalnya kan gue suka hot chocolate nih Kalau lagi dingin-dingin di luar Apalagi kalau Christmas ini Emang ada nuansa hot chocolate ya Karena Ini Sandra Klos dulu Sukanya minum hot chocolate ya Oh gitu Sama susu anget juga? Susu anget Susu anget tambah coklat Hot chocolate Iya Tetep ya Tinky Winky nih Tinky Winky tadi udah zumba? Udah? Ya zumba pagi-pagi gitu ya Sambil minum hot chocolate juga Oke oke Tadi udah jalan-jalan Terus berarti tadi kalau di area depannya Lebih ke foto-foto gitu ya Bikin reels gitu ya Yang kayak Challenge Dingin-dingin gitu Terus ya Apa First now nya EXO gitu kan Bisa ya tadi ya Bikin disitu ya Bisa tapi rame banget sih Jadi teman-teman harus tahan malu Tahan malu gak apa-apa Kalau yang QR code tadi gak usah tahan malu Kalau mau bikin TikTok Agak tahan malu Agak malu ya Kalau tadi kita bahas Lote department store ya Iya Jadi kalau kita jalan sekitar 10 menitan deh Itu langsung ada Shinseki department store nya Wow Dan yang keren ya Sama-sama main branch disini Oh Sama pusatnya Saingan berarti ya Saingan Tapi Shinseki sebenarnya buka lebih dulu Dia buka tahun 1963 bakalan Wow Lebih dulu ya Tapi menurut gue lokasinya kayaknya lebih bagus lote gak sih Bener Karena langsung nempel sama Myeongdong Iya Sedangkan Shinseki masih harus jalan 10 menit gitu Agak kesana gitu Dan di Myeongdong nya persis Bener Lebih deket station selanjutnya sih sebenarnya Lebih deket Namdae Moon Kalau ngomong ke Namdae Moon Ya mungkin tahun 1963 Myeongdong masih rawa-rawa Sulit dibangun Yang gue rasa Shinseki menyesal deh Ah kenapa dulu gue gak ambil disini lokasi Iya Dulu mungkin yang rame di daerah situ Iya mungkin ya Tapi seperti yang aku mau bahas ya Kan Lotte sama Shinseki Dua-duanya main branch nya di daerah Myeongdong ya intinya Iya Bentar deh gue salvok sama Tinky Wingy nya Tadi kan leto ya Ini semakin bersemangat Berarti emang harus joget kayaknya Instruktur Zumba kita hari ini ya Oke lanjut Dulu tuh Myeongdong tuh emang kayak Bukan tempat turis ya Kalau sekarang kan Myeongdong udah jadi tempat turis ya Banyak Eh jarang orang koreanya ya anggapannya Kalau dulu tuh anggapannya kayak Gangnam Kayak Hongdae Tempat yang paling rame buat orang koreanya sendiri Kayak gitu Betul Jadi main branch nya semuanya open disana Tapi emang Shinseki sama Lotte ini ini ya Saingan ya Iya Shinseki Lotte Hyundai Ini ya tiga perusahaan yang Paling besar di Korea Oke tapi Shinseki ini ada apa sih Apa yang membuat dia berbeda dengan Lotte tadi Nah sebenarnya kayak Yang tadi di luarnya ada kayak lampu-lampu keren Yang memulai itu Shinseki Berarti Lotte ini copy paste ya Iya bisa jadi Tapi emang gambarnya beda Jadi kita langsung mau lihat videonya dulu Biar tau Shinseki itu kayak apa Kayak itu Nah jadi dia pertama buka Yang kayak gini dulu Jadi sebenarnya di Myeongdong itu yang rame Shinseki dulu deh justru Karena Gue lebih suka yang ini sih Lebih kayak keren gitu ya Ini layarnya kayaknya lebih besar ya Lebih grande gitu Grande Lebih wow gitu Lebih megah Jadi dia Emang sempet sukses karena ini Langsung Tahun berikutnya Lotte juga ikut Kayak gitu Ini tuh yang sering ada di video-video Viral di Instagram Di FYP TikTok nih Bener-bener Jadi emang banyak yang belanin ke Shinseki ya Untuk video Soalnya video lebih keren sih Emang Sangar gitu ya Sangar ya Tapi dia cuma di satu sisi ini aja Atau ada di sebelah lainnya Shinseki Ini yang made-nya ya Cuma gini aja Jadi kan emang kelihatan lebih kecil kayak gitu ya Daripada Lotte Karena dia seperti bilang Lotte gedungnya lebih banyak juga Ada yang belasa Avenue Dan ada department store Dan semuanya nyambung Dan sampingnya juga Bakal ada Lotte Hotel Kayak gitu Wah ini bagus banget sih Untuk bikin video reels gitu ya Atau video-video yang lain Nah itu yang tadi dicari sama Mas Abdi ya Santanya udah Ini modern Naik kereta sekarang Ya Nah sama juga Kalau begitu masuk Dalamnya ada kayak Barang-barang branded Yang temen-temen tau ya Rame banget disini Entah kenapa Mungkin banyak turisnya ya Karena ya Jadi sama juga Kita langsung Ke lantai B1 Oh langsung ke makan ya Langsung ke makan lagi Yang penting Saatnya makannya ya Iya Jadi emang kayak Bangunannya tuh kayak Bangunan-bangunan kuno gitu ya Bisa dibilang ya Oh gitu Kelihatan kayak kuno Kayak gitu Waduh ini ada taco nih Ini taco yang rame banget Entah kenapa Harganya juga mahal banget ya Udah rame banget Mahal banget Terus ada sushi Di semua department store Biasanya kayak sushi Atau makanan-makanan Biasanya tuh ada semua Kayak gitu Dan disini tuh Kurang lebih Makanannya tuh ya Sama dengan Sinseng lain lah Kayak gitu Oh gitu Ini juga ada makanan Vietnam Macem-macem ya Ya makannya selalu ganti-ganti Dan macem-macem lah Jadi temen-temen yang Suka Makan-makan Misalnya di Myeongdong kan temen-temen suka Street food ya Street food Tapi bilangnya kan mahal gitu kan Iya bener Kalau disini kan di Mall Jadi kan wacar Kalau mahal ya Bener-bener Iya itu juga temen gue bilang sih Street food kan lagian dingin Makannya di luar Gak ada tempat duduk Kan disini lebih kayak Premier gitu Tapi sama-sama mahal Mungkin karena emang di Myeongdong Daerah turis kan Oh enggak emang department store Harganya emang lebih mahal Bukan karena daya turis Bukan yang di street foodnya Oh iya iya Orang bilang pada mahal Iya Kalau itu emang iya Tapi ya enaknya Lebih lengkap dari tempat lain Karena street foodnya Banyak banget kan di Myeongdong Betul Kayak gitu Ini juga ada Minuman versi Christmas Kayak ya Ini wine ya Untuk menghangatkan tubuh ya Modelnya keren banget kan Kayak tadi pohon natal Terus ini apa nih Napoleon Napoleon ini juga Salah satu rumah bakery Yang udah lama banget di Korea Kayak Shinsegi nya nih Lamanya Generasi ke satu ya Dan ini juga ada Also look sama Fortunum and Mason Jadi temen-temen yang mau Beli kado Sangat cocok Untuk disini Untuk kado-kado natal Hampers gitu ya Hampers Atau Mumpung udah Korea Mau bagi-bagi Sesuatu nih Nah bagi-bagi tea juga boleh kan Kayak gitu Kalau yang os look ini Versi Korea Kalau yang Fortunum and Mason ini Punyanya London Jadi dia tuh terkenal Karena Temen-temen tau Kalau orang-orang London British itu kan Suka minum tea kan Betul Nah Fortunum and Mason ini Dia tuh Kirim tea nya tuh Ke kerajaan London kayak gitu Oh langsung ke Buckingham Palace Wow Jadi pengen cobain Ratu Elizabeth mungkin yang minum ya Iya Jadi pengen cobain juga Teh yang dibinum sama Ratu Elizabeth Rasanya seperti apa sih Iya bener-bener Ini tetek kerajaan Apakah cocok di lidah rakyat jelata Seperti kita Iya Ya enggak Kalau disana kan minumnya Gelasnya juga kan Yang mahal Betulnya mungkin lebih spesial Kalau kita mah Gelasnya mah ya Yang harganya Seribu Yang plastik gitu kan Titannya yang duduknya Juga harus tegap gitu kan Harus beneran gini Makanya kecil-kecil gitu Kalau kita mah ya Nantilah ya Ya makanya kita jadi rakyat jelata Kita kayaknya gak cocok ya Punya darah biru ya Iya ya Mas Abdi kan juga ini Ada darah raja Dari kerajaan Macapahit dulu Iya Kan kita masih sodaraan Dia dari kerajaan ini Kutai Kartanegara Oh baiklah Iya Kalau lu kan dari kerajaan Joson kan Ya dulu kita sempat bertemu Di kehidupan sebelumnya Oke siap Baiklah Jadi segini dulu aja kali ya Udah nih Udah Ya padahal gue masih pengen jalan-jalan nih guys Tapi gak apa-apa ya Udah saatnya kita ngedance Ngedance lagi baiklah DJ Jisop masih tetap ikut kan ya ngedance-nya ya Oh iya dong pasti Oh masih ya Ini karena program spesial Jadi DJ Jisop harus ikut ya Oke Kalau gitu Kita bakal siap ngedance lagi nih Eh tapi terima kasih dulu dong Untuk DJ Jisop yang udah ngajakin kita jalan-jalan ya Hari ini Tahun depan juga Dimon Iya tahun depan ya Ditunggu ya konten-konten selanjutnya Jalan-jalan tahun depan Mungkin edisi spesial jalan-jalan di awal tahun kali ya Nah ada edisi spesial Nanti teman-teman bisa nunggu minggu depan Ini sangat spesial karena Ini hal yang teman-teman pingin kalau Korea Kayak gitu Oh gitu Di tahun baru gitu Benar Ya gak salah di tahun baru Tapi kalau Korea Pingin nyobain Kayak gitu Oke Kalau gitu kasih ini dong kata kuncinya Dengan kekuatan bulan gitu ya Happy New Year Uyay Trabagasin Ha 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 ha